Wali Kota Jambi Syarif Fasya Sabtu sore menyalurkan bantuan CSR berupa 10 unit gerobak motor roda 3 kepada warga kelurahan penyengat rendah. Bantuan tersebut merupakan CSR dari Badan Musyawara Perbankan Daerah. Wali Kota Jambi secara simbolis memberikan langsung bantuan kepada perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi memberikan apresiasi kepada BMPD yang telah memberikan bantuan CSR. Sehingga sangat membantu pemerintah karena secara tidak langsung akan mengurangi beban APB di Kota Jambi. Bantuan CSR tersebut diperuntukkan terutama di bidang lingkungan, pendidikan, dan estetika di Kota Jambi. Fasya menyebutkan BMPD Provinsi Jambi telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Jambi selama beberapa tahun. Sudah banyak bantuan diberikan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah, biaya pendidikan, dan perbaikan taman. Wali Kota Jambi juga menyerahkan bantuan buku dari Perpustakaan RI untuk Perpustakaan Komunitas yang akan dikelola melalui Perpustakaan Keliling. Selain itu, Wali Kota Jambi juga ikut dalam peletakan batu pertama pembangunan poskam link program Bangkit Berdaya. Bangkit Berdaya merupakan salah satu bentuk inovasi sosial inspiratif dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga membantu pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan di daerah. Ada BMPD Jambi beserta PT Taspen, dan di bawah koordinator Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas CSR ini, dan insya Allah ini sangat bermanfaat, CSR ini karena ini kami gunakan untuk masyarakat. Seperti misalnya usulan gerobak untuk hasil pertanian, yaitu oleh pertani-pertani hidroponik kita, bukan milik pribadi tapi milik kelompok, dan ini tidak dikomersialkan, tidak dikomersialkan dan ini dirawat. Jadi setiap hasil penjualan pertanian kita hidroponik ini disisihkan untuk biaya apa? Untuk biaya perawatannya nanti. Meka Pestaria, Itarizki, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!